Untuk mencegah penyebaran virus corona, pusat perbelanjaan di kota Medan menghentikan aktivitasnya hingga 14 hari ke depan. Namun supermarket yang menjual bahan kebutuhan pokok masih tetap buka. Untuk mendukung himbawan pemerintah, pusat perbelanjaan pelajar Medan Fair menghentikan aktivitasnya hingga tanggal 14 April 2020 mendatang. Namun untuk supermarket yang menjual bahan kebutuhan pokok masih tetap buka. Selain itu sejumlah bank dan apotek juga akan beroperasi seperti biasa. Sejumlah restoran masih tetap buka namun hanya menyediakan jasa pesan antar. Pihak pengelola pusat perbelanjaan mengharapkan penutupan akan mengurangi mobilitas masyarakat. Penerapan physical distancing juga tetap diterapkan di lokasi-lokasi yang masih melayani masyarakat. Nah, akan dibuka kembali pada tanggal 15 April nanti. Jadi selama 14 hari kita akan tutup dulu ke masyarakat. Tetapi untuk kebutuhan, kebutuhan pokok itu tetap buka. Transmarkerpur akan tetap buka Senin sampai hari Jumat itu buka dari pukul 11.00 sampai pukul 21.00. Untuk Sabtu Minggu buka 11.00 sampai 22.00 WIB. Begitu juga untuk farmasi. Beberapa restoran makanan akan melakukan pesan antar. Tetap dia sifatnya delivery. Tidak ada makan di tempat, tidak ada DIN-IN. Dan kita juga akan menyiapkan pick-up point yang kita siapkan di lobi KFC. Sehingga tainan kita gampang mengirim ataupun mengantarkan pesanan masyarakat di lobi KFC. Pemerintah Sumatera Utara telah menetapkan status menjadi tanggap darurat hingga 29 Mei 2020 mendatang.